Intro Warga LDI di seluruh Indonesia melaksanakan kurban sesuai arahan DPP LDI dengan cara berkoordinasi dengan dinas pertanakan setempat agar hewan kurban yang didapatkan sehat dan tidak membawa virus penyakit mulut dan kuku atau PMK Menurut Ketua DPP LDI Rulikus Wahyudi, pelaksanaan kurban warga LDI mayoritas dilakukan di rumah pemotongan hewan atau RPH sesuai anjuran dinas pertanakan Ada juga warga yang memotong sendiri dengan protokol kesehatan dan arahan dinas terkait Sebagikan, itu juga kita sudah menginstruksikan pada daerah-daerah untuk meminimalisir penggunaan plastik Gunanya apa? Supaya kita juga bisa menjaga lingkungan Dan kita lihat penggunaan besek cukup banyak dilakukan oleh warga kita Alhamdulillah mereka bisa mentaati anjuran dari kami Pada kesempatan itu, DPP LDI membagikan daging kurban kepada warga sekitar Wada daging yang dibagikan menggunakan besek agar ramah lingkungan Daging tersebut disalurkan melalui RT dan RW untuk menghindari pengumpulan massa Ada pula daging yang diberikan langsung kepada warga yang menutupkan Rulikuswayodi berharap, warga tercumpul oleh manfaat dari kurban yang dilaksanakan DPP LDI tersebut Klik like jika menyukai video ini Dan subscribe untuk mendapatkan berita terbaru dari LDI TV Alhamdulillah jazakumallahu khairah telah menonton